Kepala Pusat Inovasi Agro-Dekonologi Agri-Face 2024 ini sangat penting karena mempunyai dua tujuan utama, satu sebagai agro-seperhub dan sebagai agro-update. Agro-seperhub karena kami ingin Agri-Face ini menjadi forum untuk menguatkan komunikasi dan menguatkan jejaring kerjasama kolaborasi antara berbagai pihak yang bekerja atau yang bekerjibung di sektor pertanian. Dari akademisi, mitra industri, dari birokrasi pemerintah, dan yang paling penting juga dari petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sarwanto. Saya Ketua Panitia dari Agri-Face 2024. Yang pertama kita ada pameran dari mitra industri, kemudian dari fakultas agrokomplek, lalu ada juga pameran UMKM, baik itu yang makanan ataupun non-makanan. Kemudian kita juga ada pameran anggrek dan tanaman hias. Itu dari sisi pameran, kalau dari sisi yang lain ada talkshow juga, talkshow nasional, dan talkshow best practice dari praktisi yang bergerak di bidang pertanian. Kemudian di acara agri-Face ini kita juga ada lelang anggrek, lokakarya pertanian, kemudian ada cek kesehatan gratis, dan ditutup dengan senam dan lomba inosi pada hari ketiga. Perkenalkan, nama saya Lolo Al-Adliadi. Saya dari Piat UGM. Saya tidak menjawab sebagai Wakil Ketua Pelaksanaan dari Panitia Agri-Face 2024. Agri-Face sendiri adalah pameran yang kami tujukan untuk bisa menjadi penghubung antara masyarakat luas, petani, kemudian akademisi, dan juga berbagai macam stakeholder lainnya pada dinas dan juga perusahaan-perusahaan terkait pertanian yang ada di area agrokompleks. Agri-Face saat ini di tahun 2024 kami melibatkan mahasiswa dari berbagai macam fakultas yang ada di agrokompleks seperti pertanian, fakultas teknologi pertanian, kemudian ada kehutanan, peternakan, dan juga kedokteran hewan. Harapannya Agri-Face ini dapat menjadi penghubung bagi mahasiswa yang baik itu dari awal masuk ataupun yang sudah menjadi mahasiswa akhir untuk menghubungkan mereka dengan perusahaan-perusahaan industri dan juga sebagai forum bersekusi dengan mitra-mitra terkait dan juga dari mitra-mitra dinas ataupun dari mitra-mitra perusahaan dan juga perusahaan ataupun pemerintah. Terima kasih.